Mullins Esports Mullins Esports Mullins Esports Mullins Esports Sugar � Mungkin bisa dibilang lebih pede ya untuk di game yang kedua. Tapi masalahnya, jangan sampai terjadi blunder. Karena kita tahu, wuh, banana. Oke, bakal coba di pasar tas. Menjadi mid quarter, Papa Sakpen dari Arachio. Berdiri di arah belakang Evo Slages. Mencoba untuk menabrak, R3% di sound point. Psychos gagal, bisa melakukan distraction. Tapi lihat, mereka masih mau team fight kembali. Persetifkan di arah belakang. Finn mencoba untuk memotong, Sandwich Gaming. Kali ini Skylar berhasil mendapatkan satu main kill. Serangan di arah belakang perang, bersama dengan seorang Dream. Tersisa dua player yang masih bertahan. Arachio berhasil mendapatkan tiga poin kill yang mahal, Momo-chan. Dan bahkan dengan adanya Lord Sling by Samsung Galaxy X-series. Di kandil ini berhasil diamankan oleh Arachio. Semari kita juga sudah melihat battle emotes yang dikeluarkan oleh kedua belah tim. Dan buat teman-teman yang pengen punya battle emotes yang sama. Tentunya kalian bisa beli di dalam in-game sekarang juga. Dan kali ini Arachio memegang keunggulan dengan sepuluh ribu. Otelis akan menjadi pilihan utama kali ini. Berbeda dengan yang tadi. Immortal Leafy becah dengan setempat Finn yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sisi sebelah kegatling didapatkan. Dua hilang, ini bencana. Shadow kill berikan suara Hijoumi menjadi pilihan utama. Dan ternyata Hijoumi tertakedown. Shot down didapatkan. Dampakkan pasukan Arachio. Mengelesaikan game ini dengan cepat. Mereka berada di tiga belas menit keuntungan. Dan almost terwip out. Arachio memaksa di game yang ketiga. Game ketiga akan kita lihat. Dan itu memang sebenarnya biasa terjadi. Ketika di game pertama kita mendapatkan game yang terpanjang. Sepanjang MPL Indonesia Season yang ke-11. Di game kedua dikembalikan dengan begitu cepat oleh tim Arachio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.